Dan sekarang, saudara-saudara, juara pertama dari kelas 2 dengan nilai rata-rata 8,7, yaitu Mutiara Sanusi dari 2 IFA 1. Saya minta Ibu Iwakuno selaku sekretari biayaan, naik ke panggung untuk memberikan sekedar piagam penghargaan dan sedikit kenang-kenangan kepada Mutiara Sanusi. Terima kasih, Ibu. Selamat ya. Sebentar, Ibu. Masih ada satu. Juara kedua dengan nilai rata-rata 8,5, juga dari kelas 2 IFA 1, yaitu Atik Prawoto. Terima kasih, Pak. Atik kelihatannya anggun dan cantik sekali. Kita sama-sama bersyukur. Ibu berhasil mendidik Tia tanpa seorang ayah. Dan juga Atik tanpa seorang ibu. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Kau menang. Kau juga. Selamat menjadi pemeran utama. Aku mengaku kalah. Bagus. Kau lihat siapa yang berdiri di samping situ. Jangan belagap, Ilon. Semua teman-teman sudah menunggu di pinggir. Kau harus menciumnya. Yang mempunyai angka rata-rata 7,9. Tapi kebetulan pada sore hari ini tidak dapat hadir bersama... Kau tidak boleh ingat, Tia. Ingat. Kata-kata seorang juara harus bisa dipegang. Eh, kumpul dong. Anak Asiga kumpul di sini. Acara sudah hampir selesai nih. Dina, Rahmat, sini dong. Duh, gimana sih? Selamat. Iya, tunggu. Sini pegang lu, buahin. Ayo dong, Tia. Lu gak ada janji. Jangan dorong-dorong. Gitu dong. Kau juga bisa jalan sini. Nah, ayo dong. Kita-kita liatin dari sini. Kita gak ganggu. Ayo, cepet. Kak Arish, anda nunggu tuh. Ayo dong. Ayo dong, Tia. Paju. Jadi semua nanti berbaris rapi. Mulai dari pintu sini, terus memanjang sampai ke belakang sana, ya? Ayo, ayo. Ayo. Ayo dong. Cepetan, cepetan. Eh, Tia. Kamu tolong kumpulkan anak kelas dua, ya? Begitu. Asik. Eits, entang dulu. Gak bisa. Jantinya cium di bibir. Balik. Iya, jangan curang lu, Tia. Sudahlah, Tia. Kau sudah nasib. Tapi nasib asik, kan? Cepetan. Ayo. 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 Cepetan. Oh, yang belakang. Eh, Arish. Kenapa, Tia? Tadi tidak apa-apa. Malah dia sudah salaman sama si Atik. Mereka turun panggung sama-sama. Tahu-tahu dia lari ke dalam sudah terisak. Mungkin dia sedih berpisah dengan pacarnya yang baru lulus itu. Jangan ada kesimpulan yang sembarangan. Sebaiknya kita tanya saja langsung. Iya. Jangan-jangan dia ngibu lagi seperti tempoh hari. Oh, iya, ya? Ada apa, Tia? Kok nangis? Tia. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Tapi perpisahan bukan berarti akhir dari segala caranya, kan? Dia cuma pindah sekolah, masuk universitas. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk dua remaja yang saling merindukan. Atau yang saling mengasihi. Kalau dia benar-benar sayang pada Tia, dia tidak akan melupakanmu, Tia. Meskipun di kampusnya ada ratusan mahasiswi yang cantik-cantik yang terus-menerus mengejarnya. Kasih sayang akan lebih terasa kalau dua insan saling berjauhan. Rindu akan lebih dirasakan apabila kita tidak saling bertemu untuk waktu yang lama. Iya, kan? Tia nangis bukan karena berpisahan dengan Kak Arisma. Lalu, tadi kamu nangis karena apa, Tia? Taruhan. Tia kalah taruhan. Taruhan? Taruhan apa? Tia taruhan dengan atik siapa yang terpilih jadi bintang film. Apa taruhannya, Tia? Tia, taruhannya apa? Tia, jawab, Mama. Berapa taruhannya? 10 ribu? Bukan. 50 ribu? Berapa? 100? 200 ribu? Bukan uang. Taruhannya ciuman. Ciuman? Iya, Mak. Iya. Dia malu, malu. Jadi, kau sudah? Iya, sudah. Malunya bukan main. Cium laki-laki di depan orang banyak. Kayak perempuan jalanan. Ciuman? Taruhan macam apa itu? Untung saja tidak sampai menyerahkan, kormat. Kalau kau memang sudah bertaruh, dan lalu kalah, apa boleh buat, Tia? Kau harus terima dengan lapang dada. Tapi atik main curang, kek. Dia mempergunakan kedudukan ayahnya supaya diterima. Padahal Mbak Suki sudah memberikan harapan pada Tia. Tia harus main film, Mak. Tia malu sama teman-teman. Lebih baik Tia berhenti sekolah daripada tidak bisa memberuktikan pada teman-teman bahwa Tia lebih bisa main film daripada atik. Tia harus main film. Harus. Mak, tolong Tia, Mak. Tia harus jadi bintang film. Memang dunia film banyak tantangannya. Tapi kalau kau sudah bertekad keras, kau harus berusaha. Kakek yakin kau lebih berbakat dari atik. Tapi ada lagi faktor lain. Yaitu kesempatan. Kakek bilang dulu kakek orang top. Punya banyak kenalan di kalangan dunia perfilman. Iya. Tapi itu dulu. Sekarang kan lain. Halo? Lima tahun kakek berjoang. Sebelum bakat kakek ditemukan. Dan kakek ikut dalam film Hukuman Panjung Mari Antwanek. Iya. Tapi kakek dapat peran jadi Al Gojo yang mukanya ditutup kain hitam terus menurut sampai filmnya habis. Hmm? Jadi besok jam tujuh malam di restoran Labodega. Terima kasih, Pak. Jadi saya harap Mung Hartono dapat juga memanfaatkan ponakan sayang. Iya. Anak ibu ini berbakat sekali. Apa saja yang terbaik menurut Papa Woto akan saya tutih. Tapi kapan saya bisa datang ngomong-ngomong ke kantor Papa Woto? Iya. Senen Pan boleh? Baiklah. Kalau begitu, mengenai Mutiara Sanusi, dia bisa datang hari Kamis minggu depan untuk ikut latihan menarik. Oh, terima kasih. Boleh saya minta supaya Tia dikirimi surat panggilan yang resmi? Supaya dia lebih yakin. Boleh. Boleh saja. Dimana alamat ibu? Sudah saya siapkan data-datanya yang lengkap. Ini. Kebon kacang, kebon palak, kebon jeruk, kebon nanas, kebon singkong, kebon petek, kebon jengkok, kebon tai juga boleh. Pokoknya, kemana juga kau lari, akan ku kejar. Jahanam, laknat, serani kau mempersunting kekasihku Siti Markona. Langkahi dulu mayatku. Kakek mainnya memang bagus. Cuma sayang. Sayang, apa? Sayang kakek bengek. Bintang film bengek gak laku sekarang, kek. Nih, minum dulu obat asmanya. Baru acting dua menit. Udah ngap-ngapan. Jangan mengejek saya, Pak Provoto. Dengan kesibukan saya bekerja, saya tidak sempat mengurus Tia. Apalagi merawat diri. Kalau bukan bapak yang membantu, Tia tidak mungkin diterima jadi bintang film. Kan Tia teman baik atik. Jadi sudah sewajarnya kalau saya bantu. Tapi, ibu benar-benar kelihatan cantik. Dan awet muda. Bapak. Stop, stop. Stop di sini saja ya, Pak. Loh, kau tidak mau saya antar sebegah ke rumah? Takut dilihat orang. Tidak. Biar saya jalan sedikit. Olahraga malam. Boleh saya minta sesuatu? Maksud, bapak? Boleh saya panggil ibu Nina saja. Dan panggil saya Mas Adi. Kalau cuma itu, boleh. Boleh saja. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nina. Pokoknya, terserabung Mbak Suki. Tapi, Aki tidak mungkin diganti. Tapi, Tia lebih segala-galanya, Pak. Actingnya bagus, menarinya juga lincah. Seharusnya, Tia pemegang peran utamanya, Pak. Aki punya kelebihan lain. Tiga B. Bang, bumi, bergetar. Dan memang, Tia juga harus ikut. Dan tidak boleh asal figuran saja. Soalnya, yang satu anak, yang satunya lagi keponakan. Kalau perlu, kau rubah jalan ceritanya. Supaya ada dua peran utama. Paham? Baik, Pak. Dan, pergunakan kesempatan memakai figuran gratis. Teman-teman, Aki dan Tia. Tentu, Pak. Ini penting untuk mengurangi biaya. Aha, ketahuan ya. Papa mulai genit. Mau jadi enak muda lagi. Jangan ngeletek. Papa kan masih belum terlampau tua. Papa? Kenapa? Papa bilang dong semua Om Hartono. Supaya jangan terima si Tia jadi bintang film. Wah. Kalau soal itu, Papa tidak bisa ikut campur. Kan itu sudah menjadi wewenangnya Om Hartono dan Pak Basuki. Tapi kan Papa bisa mengancam. Untuk membatalkan kreditnya Om Hartono kalau ditetap pakai si Tia. Ah. Papa tidak dapat lakukan itu. Urusan bank tidak dapat dicampur-baurkan dengan urusan pribadi. Ah. Papa terlambat. Papa perlu ya. Papa mau kemana sih? Urusan bisnis, sayang. Dah. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan. Tidak mungkin Papa ada urusan bisnis dengan perempuan itu. Masa bisnis di pinggir jalan? Itu karena kalian anak-anak terlalu mencurigai urusan orang tua. Si Tia juga begitu. Jadi terpaksa Papa menjemput Ibu Sanusi di jalan raya. Bagus. Jadi orang tua semunyi-semunyi terhadap anak-anaknya. Kalau begitu, Atik juga berhak semunyi-semunyi terhadap Papa. Apa maksudmu? Atik bisa saja pacaran semunyi-semunyi seperti Papa. Pokoknya Papa akan terima kejutan nanti. Lihat aja. Malam, Om. Atik, apa ada syuting hari ini? Memangnya kalau Atik tidak ada syuting, apa Atik tidak boleh datang kemari? Kan hubungan antara bintang dan produsernya harus intim. Om pasti kesepian kerja sendirian di sini. Boleh kan Atik temani Om? Boleh. Boleh. Tapi ini kan sudah malam. Nanti Papa Atik mencari-cari Atik bagaimana? Hmm, gak bakalan Om. Papa sekarang ngerepot pacaran. Daripada setiap malam Atik nungguin Papa pulang, sekali-sekali biar Papa nungguin Atik. Besok kan Atik dan Tia syuting adegan besar. Atik harus banyak istirahat dan mempersiapkan diri betul-betul supaya syutingnya lancar besok. Ayo, Atik pulang dulu ya. Mau minta Pak Alimin untuk anterin Atik. Gak usah Om. Atik gak mau pulang. Atik bosen nungguin Papa pulang pacaran. Apaan? Tidak baik, Atik ngomong begitu. Biarin, Papa yang mulai duluan. Atik harus bisa mengerti keadaan Papa. Dia sudah lama menduda sambil membesarkan Atik. Satu waktu nanti, Atik akan meninggalkan Papa. Dan Papa akan sendirian. Sudah waktunya, dia mencari teman hidup. Bukannya Atik tidak mau mengerti keadaan Papa, Om. Atik tahu Papa sebagai laki-laki yang normal mempunyai kebutuhan biologis. Om. Atik tidak keberatan bawa pacaran dengan siapa saja. Sama hoses juga boleh. Tapi jangan dengan ibunya Tia. Ibunya Tia? Iya, para Papa tahu Atik pemusuhan dengan Tia. Om mengerti, galau dalam hati Atik. Tapi Atik tidak baik memusuhi Tia. Apalagi dia masih saudara sendiri. Saudara? Dia kan masih keponakannya Papa Atik. Nah, kalau memang Papamu codoh dengan ibunya Tia, itu kan bagus. Hartanya tidak lari kemana-mana. Tia keponakan Papa. Kok Omar Tono yang menentukan silsilah keluarga Atik? Papanya Atik sendiri yang bilang. Waktu dia datang bersama ibunya Tia, dan meminta supaya Tia juga diterima jadi bintang velu. Penipu! Kau laki-laki jahatnya! Mencicikan! Lihat tiga lakumu! Tidak tahu malu! Rasain lho! Kok? Kak! Bengsek! Kok iya dikenain? Kurang ngajar! Udah gak becus main, masih betingkah! Kamu tidak bakalan diterima jadi bintang film kalau ibumu tidak minta-minta tolong pada ayahku. Baham! Baham! Tanya ibumu kalau tidak percaya. Gitu! Dasar ibumu tukang minta-minta. Tidak mungkin dibuku minta-minta begitu. Kamu cuma iri! Keri apaan? Tia sudah, Tia. Dasar bejat! Sudah-sudah. Tia, Tia. Sudah-sudah. Tia. Tia. Berhenti. Gitu. Panggil kamanan. Mana kamanan? Rengsek! Tia, jangan ngomong begitu. Mana mungkin Tia bisa diterima kalau Tia tidak berbakat? Mas Adi. Gitu? Eh, Pak Prawoto kan cuma mendukung omongan Mama dengan Pak Hartono. Apa yang cuma ikut mendukung? Tia, ngaku-ngakuin Tia keponakannya. Pasti ada udang dibalik batu. Apa maksudmu? Diajak Mama pacaran, kan? Tia! Mama kan janda. Mama harus hati-hati terhadap bando tua itu. Tia, jangan omong kasar begitu. Tuh, lihat. Mama mulai kena. Sejak kapan Mama lebih membela orang lain daripada anak sendiri? Mama bukan membela orang lain. Mama cuma ingin Tia omong yang benar. Tia ada benarnya, Nina. Kau harus hati-hati terhadap rayuan gombal. Kita harus pasang front terhadap kubusi Atik. Kau, Papa lebih membela si Tia daripada anaknya sendiri. Biarin, Kak. Mama memang memunyian Atik kita. Dia memihak pada musuh. Kapan Mama disuruh pindah ke rumah laki-laki playboy itu? Tia, kamu jangan keterlaluan. Mama tidak ada hubungan apa-apa dengan ayahnya Atik. Mulai sekarang Mama tidak mau ikut campur lagi dengan soal film Tia. Kalau sekali itu pun Mama menghubungi Pak Prawoto, itu untuk kepentingan Tia sendiri, bukan kepentingan Mama. Tidak. Tia tidak mau dijadikan alasan. Tia memang tidak berhak melarang Mama. Tapi Mama boleh pilih Tia atau tua bangka itu. Tia. Selamat sore. Maaf, saya tidak tahu. Tante, kek, saya permisi. Eh, Nak Aris, tunggu dulu. Masuklah dulu. Aduh, Nak Aris, kenapa jarang-jarang datang? Padahal Tia sudah menunggu-nunggu kedatangan Nak Aris. Mama, siapa yang pilih? Nak Aris, terima di fakultas apa? Belum, Tante. Mungkin Aris tidak melanjutkan, Tante. Aris cuma mau tanya Tia soal syuting di puncak. Jadi tanggal 15 ini apa tidak? Tidak, soalnya teman-teman sudah siap main jadi figuran. Oh, jadi, jadi. Kalau Nak Aris ikut, jadi Tante tidak usah mengantar Tia. Eh, Nak Aris, tolong awasi Tia ya, Bo, Tante. Iya, Tante. Eh, baik Tante. Aris permisi dulu. Ayo, Tia, sampai nanti di puncak ya. Mari, kek. Mama, apa maksud Mama tidak ikut ke puncak? Mama mau bebas pacaran dengan ayahnya Atik di Jakarta ya? Uy, ngelantur. Mama cuma ingin kamu belajar berdikari. Jangan terlalu tergantung lagi sama Mama. Tidak. Tia tidak rela Mama enak-enakan pacaran di Jakarta selagi Tia di puncak. Pokoknya Mama mesti ikut. Kalau tidak, Tia tidak tanggung. Kalau Kak Aris memberikan cucu pada Mama sebelum waktunya. Mau begitu? Mau, Ma? Habis, Atik jengkel sama Tia. Kenapa Om kasih peran kepada Tia? Om mengerti. Tapi sekarang semua sudah terlanjur. Sekarang Om cuma minta Atik bisa menahan diri pada saat-saat syuting. Perbuatan Atik bukan cuma merugikan Tia, tapi seluruh produksi film kita. Kalau perlu, nanti Atik minta pada Papa untuk menggantikan kerugian syuting kemarin. Bukan begitu maksud Om. Tapi kalau Atik pikir ini jalan yang terbaik, ya? Boleh juga. Om, setidak-tidaknya Om kurangi peran Tia. Kalau bisa, hapus saja sisanya. Ya, Om ya? Syuting kan sudah jalan. Nanti susah sambung-sambung adikannya. Om cuma minta. Supaya jangan terulang lari kejadian seperti kemarin. Om marah sama Atik. Bagaimana Om bisa marah terhadap putri direktur Bank Bumi Bergetar? Om cuma sayang Atik. Karena Atik anak Papa. Maafkan Atik, Om. Atik telah banyak menyusahkan Om. Nanti orang lihat. Atik berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Tapi Om sayang Atik kan? Iya. Om. Sayang hari ini cuma ada satu pemain. Tapi foto-foto cukup banyak yang bisa Bung pilih. Oke? Tidak, Nina. Dalam hal ini, kau kurang bijaksana. Maksud saya, untuk sementara kita jangan adakan pertemuan-pertemuan lagi. Sampai keadaan mengizinkan. Kita harus meyakinkan anak-anak kita. Dan bukan mengikuti kemauan mereka. Tapi anak saya Tia, adatnya keras, Mas. Apalagi anak saya. Dia selalu mengancam. Dan setiap Mas pulang malam, dia pasti mengamuk. Papa, jangan bicara begitu. Buktikan dulu Atik sudah tidur dengan Om Hartono. Jangan percaya begitu saja dengan gosip-gosip dikeluarkan. Setidak-tidaknya harus ada bagian-bagian yang benar. Mana mungkin wartawan tiba-tiba mengarang sesuatu seenaknya. Nah, kalau memang Atik jatuh cinta dengan Om Hartono, kenapa? Lebih baik Papa urus saja soal percintaan Papa dengan ibunya Tia. Kalau Papa mau teruskan, Atik juga bisa saja benar-benar tidur dengan Om Hartono. Atik, Hartono sudah punya istri. Jangan campur adukan dengan ibunya Tia yang sudah janda. Dan ingat, Papa dapat membatalkan kredit kepada Om Hartono. Kalau dia berani melanjutkan hubungan dengan Atik. Papa sendiri yang bilang, Urusan bank tidak boleh dicampur adukan dengan urusan pribadi. Papa harus konsekuen. Tidak bisa. Jangan menyalahkan Atik. Dia masih anak-anak. Dan belum tahu apa-apa tentang dunia film. Bung Hartono harus tegas dan menjauhinya. Jangan malah kainahkan meledaininya. Saya akan busa, Papa Woto. Tapi, Papa sendiri maklum. Mengenai batak Atik. Kalau dia sudah memaksakan keinginannya, ya, susah untuk. Kau harus bisa menolaknya. Aku tidak bisa menarang Atik. Tapi, aku bisa menarang kau. Kau harus menolaknya. Kalau dia datang merayumu. Kalau tidak, kredit maharu ini juga aku cabut. Mengerti, Pak? Baik, baik. Saya akan berusaha, sedapat mungkin, menghindari Atik. Tapi, mengenai kredit. Saya minta, Bapak, jangan singgung-singgung lagi. Setuju, Pak. Janji, Pak. Jangan sampai saya dengar ada apa-apa lagi antara Bung Hartono dengan Atik. Baik melalui koran, maupun besar susus karyawan-karyawan film. Tentu saja, Pak. Tentu tidak. Ayo berangkat semuanya. Kita lanjutkan syuting di tempat kemarin. Din, mobil yang sudah penuh langsung berangkat. Ayo, hei. Anak laki-laki naik ke motornya masing-masing menuju lokasi kemarin. Itu mobil padanan masih kosong, tuh. Bisa naik, tuh, peralatan megato. Hei. Nuni, Tia, Sandra, Atik. Hei, Ayo, semuanya naik, berangkat. Atik, Ayo, berangkat. Lu mau syuting nggak? Lu hati dulu, Pak. Jangan, Tik. Gue bonceng lu. Oh, enggak, aku mulai mobilnya, Pak. Kita hapus saja. Hei. Nuni, Tia, Sandra, Atik. Hei, Ayo, semuanya naik, berangkat. Iya, terserah, Pak, Besuki. Ibu naik mobil saya. Oh, terima kasih. Biar saya naik mobil unit saja. Minibus sudah penuh dengan anak-anak. Eh, Tia. Ayo, cepat. Tempat tinggal satu nih. Umi ikut sini apa dibonceng motor? Tuh, naik mobil saja, ya. Biar Mama dibonceng dengan Aris. Bisa kan, Aris? Mumpung udara masih segar, Pak Hartono. Tapi hati-hati, ya, Bu. Iya. Umur gocap kelakuan Jigo. Ayo, Om, kita bakat. Hati naik saja dulu ke mobil, Om, ya. Omur lihat yang ketinggalan. Stop, stop. Stop. Boy. Om, ikut kamu. Pak Alimi, berangkat. Coba. Ayo, Pak, kembali. Apa ketawa? Jalan. Baik. Ibu nanti masuk angin. Lebih baik naik mobil saya. Omur, tolong, brengsek. Bagaimana? Saya susun mobil saya. Tante jangan gaya. Tante jangan gaya, Tante. Bolehlah sana Andi. Tidak, Tante. Tidak, Tante. Tidak, Tante. Tidak, lo jatuh tuh. Aduh, stop, stop, Pak Dadak. Mundur. Mama. Luka, Ma. Tua-tua so naik motor. Tidak saing. Tidak apa-apa, Tante. Tidak apa-apa, Tante. Tidak apa-apa, Tante. Tidak apa-apa, Tante. Mama sini motor. Gimana, Ma? Ini kacamata lo. Kacanya pita sebelah. Apa, Pak, lo? Kita ke rumah sakit. Tidak usah, Pak, Tante. Terima kasih banyak. Saya hanya kaget sedikit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sambutlah tanganku kasih Dekatlah dalam perlutmu Berkara biarlah berlalu Kala kau dan aku satu Tuntaskan semua dirimu Sampai tanggal besok, ya. Ma, ya, nih, buat namain modal. Allah, udah menang juga, ya, Ma. Eh, main boleh. Tapi ingat. Kalau wang saku habis, jangan minta tambah lagi. Ya. Wah, selesai juga kita jadi pimpinan. Ya, gue juga mau bercokal, ya, Ma. Hai, malam. Malam, Mas. Lagi santai, nih. Iya, Mas. Wah, enak juga jadi bintang film, ya, Mas. Bisa nampang, populer, dapet duit lagi. Ya, kalian-kalian yang main cuma sebentar, rasanya memang enak. Tapi kalau yang jadi bintang benar-benaran, Wah, repot, Ding. Kontra kanan, kontra kiri. Loh, kenapa, Mas? Repot-repot juga akan dapat honor. Apalagi yang sudah top. Honor kan jutaan, Mas. Oh, honor memang besar. Tapi, kerjanya gak tanggung-tanggung. Nih, syuting di puncak dari pagi sampai sore. Eh, malamnya sudah turun ke Jakarta untuk syuting film lainnya lagi. Pulang jam 4 pagi, langsung berangkat ke puncak untuk melanjutkan film yang kemarinnya. Nah, atur itu-atur. Gak kau enci udah bagus. Oh, gitu, Mas, ya? Iya. Pantas banyak orang film yang kena sakit liver sama ginjal. Ya, kalau soal penyakit, semuanya ada di orang film. Ya, liver, ginjal, emah, pokoknya kumplit. Tinggal pilih. Yang gila juga ada. Wah, honornya habis batu rumah sakit aja dong, Mas. Ya, kalau pas habis sih masih mending. Banyak yang tekor. Mati, ninggalin utang. Gitu. Apa yang kamu? Sorry, sebentar ya. Iya, Mas. Mari. Bukan ikut dengan rencana besok. Malah ngobrol. Loh, bukannya ngobrol, Pak. Saya lagi mengatur figurang- figurang itu untuk dipulangkan besok, Pak. Itu kan tugas unit. Tugas kamu mengatur adegan-adegan besok. Pikiran-pikiran sudah selesai semua. Iya, Pak. Tia, kita masuk dulu yuk. Berapa lagi adegan besok? Mama aja dulu. Tia masih mau di sini. Periksa apa yang bisa dihapus. Jangan terlalu malam ya. Kamu perlu istirahat. Saya pikir sebaiknya begitu, Pak. Oke, Bumbas. Tolong diatur supaya adegan puncak. Selesai besok. Selamat malam. Malam. PZ kita sudah over. Untuk lokasi di sini. Baik, Pak. Sekarang sebaiknya kamu pergi lokasi. Periksa pekerjaan... Tia tidak bersama teman-teman. Apakah sudah siap untuk syuting besok? Sana. Iya, Pak. Aris di mana? Di sana, Om. Dia cinta Aris. Dia cuma kasihan melihatnya, Om. Betul, cuma kasihan. Sayang juga, sedikit. Cuma sedikit? Dia mau belikan kacamata buat Kak Aris. Dari honor, dia main film. Baiklah. Kau boleh temani Aris dulu. Tapi jangan sampai pagi. Om mau masuk dulu. Kamu mau kemana? Aku mau balik ke kamar. Bunglah, kamu kan di sana. Kok jalannya kemari? Udah, lu ke sana. Aku mau jalan-jalan cari angin. Atik, lu ngapain single band producer? Dia kan udah punya bini. Semua karawan pada ngomongin. Malah lu kan, Tik? Semua tahu bokap lu udah ngancem mau stop kredit. Kalau lu masih hubungan terus sama Om Hartono. Itu bukan urusan lu, Boy. Siapa bilang bukan urusan gue? Lu kan pacar gue. Gue cinta sama lu, Tik. Tidak berapa-berapa gak tahu. Bodo amat. Itu kan perasaan lu sendiri. Terserah. Gue sih gak merasa apa-apa. Ajar lu. Sekarang udah merasa apa-apa belum? Rengsek. Atik. Om Hartono. Om. Buka, Om. Kenapa belakangan ini Om selalu menghindari Atik? Apa Om takut dengan ancaman Papa? Bukan cuma itu, Atik. Tapi antara lain itu kan. Dan yang lainnya, Om mulai tertarik dengan Tia yang lebih cantik. Kak Aris lebih ganteng tanpa kacamata. Cuman, Tia kelihatannya agak burung. Samar-samar. Tia, boleh. Boleh, Kak Aris minta yang seperti, yang seperti dulu. Yang seperti dulu? Anu, yang seperti, yang seperti di samping gedung waktu festa perpisahan. Maksud, Kak Aris? Sun? Tapi matanya ditutup, ya? Ini baru cuman murni, gak terpaksa. Tuh, Nick. Terpaksa. Apa maksudnya? Om, Kak Aris belum tahu, ya? Waktu itu, Tia kalah taruhan sama Atik. Hukumannya, Tia harus cium Kak Aris depan kita-kita ini. Hent, Nick. Kenapa? Gue kan gak bohong. Bek. Bek, cek. Awas, lu, ya. Tia, Tia. Tia, Tia. Tia, 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 Tia. Tia gak bisa berenang, eh, bisa berenang. Eh, bisa berenang. Eh, bisa berenang. Tia, Tia. Tia gak kau masuk, ya? Tia gak bisa berenang, nih. Tia. Tidak. Om tidak tahu apa-apa. Sekarang semua orang mencih hati. Semua. Papa. Teman-teman. Om juga. Tia, Tia. Tia, tenggelam, nih, baru saja. Gimana kamar yang kosong? Sini, sini. Sini. Kamar ini. Cepat buka pintunya, Boy. Luruskan kakinya. Ya, angkat sedikit. Jangan kasih bantal. Biar latar saja. Selimut, selimut. Suno, tolong kamu ke kamar Tia di vila sebelah sana. Minta pakein kering sama ibunya. Henny, mintain teh panas pake gula sama Yunir. Tia. Juga minyak angin. Om melihat bahwa Boy sangat menyayangi hati. Mengapa tidak membalasnya? Sudahlah. Hati harus kembali ke kamar Hati sendiri. Tidak baik hati ada di sini. Oh, maaf. Saya lagi mencari Tia. Dia hampir tenggelam. Katanya ada di benggelu Pak Hartono. Tia tenggelam? Iya. Mungkin di kamar sebelah. Mari saya anten. Silahkan. Tia. Aduh. Sudah tidak apa-apa, Tante. Tia. Mama. Pasah semua. Ayo kita ganti baju dulu. Kita ganti di kamar kita saja, ya, Ma. Sudah bisa jalan? Sudah. Pak, ada ibu? Ada apa, Pak? Eh, Mama baru sampai. Iya. Ini Tia, salah satu pemain kita, hampir tenggelam. Ini sesnina ibunya. Saya permisi antar Tia ke kamarnya dulu. Silahkan. Pak, ini tas ibu. Ya, ya, terima kasih. Ma, kita ke kamar dulu, ya. Iya. Oh, ya. Kenalkan dulu, Ma. Ini Ati Prawoto. Dia main bagus sekali. Pemain utama kita. Oh, ya. Ati. Jangan tidur terlalu malam. Besok masih ada syuting. Terakhir, pagi-pagi sekali, ya. Yuk. Mari. Mari. Tidak, maafin ya tadi. Enggak apa-apa, Boy. Itu sih memang sifatnya Atika aja yang amora. Kejar-kejar Om Hartono. Ayo, kalian jangan sembarangan menuduh. Tante pikir si Ati kanak yang baik. Mama, sobil-bilain Ati, ah. Bagusnya istri Om Hartono datang belakangan. Coba kalau... Eh, Tante tadi kan salah masuk kamar. Om Hartono Tante lihat lagi ngapain sama si Ati. Enggak ngapa-ngapain. Om Hartono cuma kasih petunjuk untuk keadegan besok pagi. Biasa, produser sama bintangnya itu harus selalu dekat. Kalian jangan curiga. Dasar. Shh, Tia. Ayo tidur. Wah, Tante. Masa cuma Tia aja yang disun? Luni jadi kangen sama ibu di rumah. Ayo sini. Semuanya dong, Tante. Iya. Makasih ya, Tante. Ayo sekarang tidur, ya. Eh, Tante. Enggak boleh beli kasih dong. Masa ini enggak kebahagiaan? Sorry ya, Tante. Tidur yang enak, ya. Selamat tidur, ya, Tante. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.